Kalau bisa aparat penegak hukum juga diperiksa Kalau mau, kalau sungguh-sungguh ya Tapi kalau tidak sungguh-sungguh ya Habis di situ saja Pak mohon maaf Pak Mahfud Bagi saya ini Kadang-kadang saya tanya Jangan-jangan Pak Mahfud dengan teman-temannya ini Sedang main ciluk bahwa ini Kita yang kenal Kita nanggap begitu ya Kayak dulu Masih ingat kan siapa dulu Siapa namanya Tahun 2018 Aktifis politik kita Ratna Sarumpay Yang mukanya luka Lalu kita tanggapi di publik Kita yang kena Pak Mahfud Padahal kena prank kita ini Pak Mahfud Sumpah masalah ini kan ada di kepabianan Ada di perpajakan itu Ada di penegak hukum itu juga Kok mereka lagi jadi anggotanya Tidak masuk di akal saya itu Bagi saya ini bagian dari agenda Untuk close up kasus ini Close kasus ini Secara halus mungkin Kasus Bang Senturi Hanya 6,7 triliun Saya pikir waktu itu Wah ini huge money Waktu itu ibu ya Sekarang ini 189 triliun Ditambah lagi yang lain-lain itu 349 triliun Luar biasa Apabila kita sungguh-sungguh Hak angket adalah jalannya Jalan menuju Indonesia lebih baik Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk bergabung Dalam hitungan saya Persilahkan kalian Untuk tekan tombol subscribe 10 3 2 1 Saya ucapkan selamat bergabung Dalam channel ini Jadi Kami ingin mendapatkan Gambaran yang lebih jelas Apa saja transaksi Yang disebut Mencurigakan itu Apa modusnya Sebab apa Ini saya sampaikan Dalam penjelasan Ibu Menku tadi Tiba-tiba ada Sanksi pelanggaran Disiplin Terhadap Perkawainya Lalu menjadi pertanyaan Ini tindak pidahana Atau apa Apa kaitannya Apa kaitannya Apakah ada tindak pidahana Tindak pidahana pencucian uang Apakah ada pencucian uang Yang dilakukan oleh pegawai-pegawai Menku Sehingga dipanam penting Ibu mengambil Langkah menjatuhkan sanksi Berdasarkan Undang-Undang ASN Pidahana pencucian uang Hasil tindak pidahana Kok tiba-tiba Padahal sesuai dengan undang-undang ini Ya Tindak pidahana pencucian uang Hasil tindak pidahana Harus dihukum Jadi ada Ada yang missing Tidak mismatch disitu Saya juga setuju disini disebutkan tadi Tindak pidahana Yang berkaitan dengan Eee Emas itu Bagi saya kan agak aneh ini Pak Anehnya apa 189 triliun Pak Menku 189 triliun Kemudian Sudah ada Langkah hukumnya Tindak pidahana Kepabianan Yang kemudian itu diproses Diproses Kemudian malah Dia dibebaskan Ya saya menduga Jangan lupa Hukum juga dipakai Untuk Sebagai alat Untuk melepaskan diri Dari Tindak pidahana Pencucian uang Itu satu Yang kedua Saya menduga Ini dugaan saya ini Bisa kita Tindak lanjuti Nanti Pak Suding Dengan hak angket Hak angket itu Hak DPR Tidak perlu membutuhkan Tidak membutuhkan Pestujuan pemerintah Kalau DPR Mau Silahkan Kalau bisa kita Tindak lanjuti Soal Emas 189 triliun Ini Dasar Dan dugaan saya Ini bukan soal Tindak pidahana Pabianan Itu Tindak pidahana Kepabianan Mungkin diangkat Sebagai modus Untuk memproteksi Pelaku-pelakunya Jadi Saya ingin sekali Pak Menko Ambil Kasus ini Sebagai Case building Tadi Dan jangan Dibawa ke Tindak pidahana Kepabianan Saya menduga Ada Praktek Ilegal Mining Di sini Saya dapat Kabar juga Bahwa Ada Permain Modus Modus Ya biasa Modus itu Emas ini Ekspor Ekspor Emas Perhiasan Dengan 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 bahan Baku Dari luar Tetapi Bahan baku Dari luar Tidak pernah Masuk Padahal Dia mendapat Fasilitas Pajak Tidak Tidak Terjadi Jadi Bahan baku Yang masuk Jauh Lebih Sedikit Dari Emas Siasan Dia Dia ekspor Sehingga Dua kali Dapat Keuntungan Dia Untung Dari pajak Tadi Bebas Pajak Tadi Yang Kedua Praktek Ilegal Mining Di dalam Ini Dan Saya rasa Ini sudah Menjadi Modus Pada Umumnya Saya Kaget Tadi Ketika Di Ulas Itu Soal Tindak Pidana Keperbianan Wah Ini Terjebak Ini Kalau Bisa Aparat Penderak Hukum Juga Diperiksa Kalau Mau Kalau Sungguh Sungguh Tapi Kalau Tidak Sungguh Sungguh Habis Di situ Saja Kemudian Ada Laporan Ibu Menkeu Tadi Soal Surat 300 Itu Kok Ada Yang Ke APH Saya Kemudian Jadi Tanya Tanya Itu Kok PPAT Kok Kirim Surat Ini Ke MNKU Mengapa Surat Ke APH Kok Dikirim Ke MNKU Langsung Ke Aparat Penegak Hukum Makanya Mohon maaf Pak Mahfud Bagi saya Ini Kadang-kadang Saya Tanya Jangan-jangan Pak Mahfud Dengan Temen-temennya Ini Sedang Main Ciluk Bah Ini Kita Yang Kena Kita Nanggapi Gitu Ya Kayak Dulu Masih Ingatkan Siapa Dulu Aktivis Politik Kita Yang Dulu Yang Dulu Apa Siapa Namanya Tahun 2018 Aktivis Politik Kita Ratna Sarumpay Yang Mukanya Luka Lalu Kita Tanggapi Di Publik Kita Yang Kenapa Mahfud Padahal Kenapa Prank Kita Saya Hampir Dipanggil Poli Bukan Dipanggil Lagi Sudah Kirim Surat Ke Saya Dipanggil Hanya Karena Menanggapi Pemberitaan Tentang Aktivis Yang Mukanya Jadi Jelek Akibat Salah Operasi Padahal Fiktif Itu Tapi Itu Dulu 5 Tahun Lalu Saya Jadi Poin Saya Adalah Ya Ya Sungguh Sungguh Sedikit Kemudian Yang Terakhir Pak Mahfud Saya Baca Tadi Pagi Dibentuk Itu Satgas Saya Mendukung Satgas Tetapi Kemudian Hilang Semangat Saya Ketika Saya Membaca Anggota Anggota Siapa Ya Kok Kok Itu Juga Pak Mahfud Sumpah Masalah Ini Kan Ada Di Kepabianan Ada Di Perpajakan Itu Ada Di Penegak Hukum Itu Juga Kok Mereka Lagi Jadi Anggotanya Tidak 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 Masuk Di Akal Saya Itu Bagi Saya Ini Bagian Dari Agenda Untuk Close Up Kasus Ini Close Kasus Ini Secara Halus Mungkin Tapi Ya Adalah Pertanyaan Publik Serius Nggak Pak Mahfud Sungguh Sungguh Nggak Ibu Men KU Kalau Bisa Satgas Independent Tim Fact Finding Kalau Mau Pakai Satgas Saya Alergi Dengan Satgas Ini Banyak Satgas Yang Ujung Ujung Masuk Laut Tadi Kalau Sungguh Sungguh Pemerintah Bentuk Satgas Independent Mengapa Ya Yang Sumpah Masalahnya Adalah Anggota Anggota Bapak Itu Ketika Bapak Bentuk Satgas Lalu Mereka Lagi Diajak Jadi Anggota Ya Saya Tidak Bisa Kita Ini Lagi Membangun Optimisme Membangun Harapan Oleh Sebab Itu Kalau Ada Kesungguhan Itu Jalannya Manakala Tidak Cukup Saya Dukung Tadi Pak Suding Pak Ketua Kita Gunakan Hak Angket Hak Angket Itu Adalah Hak Dewan Pengusulnya Bisa Komisi Bisa Gabungan Anggota Anggota Sekian Banyak Lalu Usulkan Itu Tapi Tapi Mungkin Tidak Semua Khusus Yang 189 Triliun Itu Saya Masih Ingat Ibu Menkeu Berapa Tahun Silam Kasus Bang Senturi Hanya 6,7 Triliun Saya Saya Pikir Waktu Itu Wah Ini Huge Money Waktu Itu Ibu Sekarang Ini 189 Triliun Ditambah Lagi Yang Lain 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 Itu 349 Triliun Luar Biasa Apabila Kita Sungguh Sungguh Hak Angket Adalah Jalannya Jalan Menuju Indonesia Lebih Baik Sekian Terima kasih Terima kasih